Intro Dan kebanyakan saudara anda masih bersama kami di berita Ambon Bagi anda yang baru bergabung berikut kami tampilkan kembali berita utama di hari ini Bermain bersama teman seorang bocah di Ambon tewas terseret banjir Banjir landa Ambon sejumlah kendaraan nyaris terseret Pohon besar tumbang menimpa kabel listrik PLN di seram bagian timur Intro Pelajar SMP yang hilang terseret ombak akhirnya ditemukan Jasad korban akhirnya ditemukan di pesisir pantai Desa Wainono, Kabupaten Buru Selatan Sekitar 10 meter dari bibir pantai oleh warga, keluarga, serta petugas Setelah ditemukan Jasad Salsa Umagaf, bocah umur 13 tahun yang hilang terseret ombak Saat gelombang tinggi melanda pesisir kawasan Kabupaten Buru Selatan Dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga Jasad Salsa Umagaf ditemukan Rabu malam sekitar pukul 23 lewat 12 menit Waktu Indonesia Timur di pesisir Desa Wainono, kecamatan namberoleh Kabupaten Buru Selatan Usai ditemukan, jasad korban langsung diserahkan Kepada pihak keluarga untuk dimakamkan Sebelumnya, Salsa Umagaf, bocah umur 13 tahun hilang terseret ombak dan arus Saat cuaca buruk melanda pesisir kawasan Kota Namberoleh Kabupaten Buru Selatan, Rabu Sore Salsa Umagaf, warga desa El Fureh, kecamatan Namberoleh Kabupaten Buru Selatan Terseret ombak dan arus di pantai Desa Wainono, Kabupaten Buru Selatan, Rabu Sore Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur saat berenang bersama adiknya Tim Liputan melaporkan dari Buru Selatan Pohon limgua setinggi 15 meter di Komplek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siram Bagian Timur, Tumbang Pohon tumbang juga menimpa kabel listrik PLN hingga menjuntai ke tanah Setelah cuaca buruk melanda kawasan Siram Bagian Timur Selain faktor cuaca buruk, pohon limgua tumbang karena diduga termakan usia Rubu sendiri, mungkin karena hujan tadi dia berat Dia rubu, dia rubu sendiri tiba-tiba, tiba-tiba kaget begitu Dia miring, jatuh Pohon tumbang ini diakibatkan daripada beberapa kali hujan dan Bagi kegerasnya banjir dari air dari bumi ke laut Dengan mengakibatkan penipisan terhadap Pohon yang berada di sekitar pagar Dinas Pendidikan Agar lalu lintas di sekitar Komplek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali lancar Pohon tumbang disingkirkan dari lokasi oleh personel Damkar Kabupaten Siram Bagian Timur Kisman Auriti melaporkan dari Siram Bagian Timur Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Ambon hari ini Saya Nasri Solisa bersama segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan kebanyakan saudara dan amato Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton